Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel kami teknik 19 di video ini saya mau berbagi cara merakit ampli toa yang menggunakan kabel sekitaran 100 sampai 200 meter agar suaranya itu tidak pecah atau tidak serak biar tetap keras dan lantang caranya sangat mudah sekali ya teman-teman silahkan kalian simak video ini sampai selesai jangan diskip-skip ya teman-teman biar tidak salah paham sebelum saya lanjutkan saya minta dukungannya kepada teman-teman untuk subscribe like dan komentar jika ada pertanyaan ya Oke teman-teman disini sudah ada power toa rakitan yang belum jadi ini saya menggunakan driver blazer ya karena saya suka dengan suaranya yang lantang dan bersih disini saya juga menggunakan trafo ot trafo ot ini berdaya 150 watt sampai 300 watt disesuaikan saja dengan kebutuhan ya teman-teman dan ada juga trafo matching teman-teman trafo matching ini nanti diletakkan di dekat toa atau speaker corongnya ya teman-teman Oke teman-teman kita mulai dari trafo ot-nya ya di trafo ot ini ada angka 0 dan 8 itu artinya 8 ohm ya teman-teman dan di amplifier nya ada kabel output speaker dengan warna putih dan warna merah untuk yang merah itu plus dan yang warna putih itu ground untuk cara pemasangannya untuk yang kabel putih kita letakkan di 0 alias ground 0 sama dengan ground ya teman-teman untuk yang kabel merah kita letakkan di angka 8 kabel merah sama dengan plus ya teman-teman teman-teman jadi kita soldierkan aja ke angka 8 dan kita balik ini adalah kebalikan dari trafo ot ya teman-teman disini ada angka 0 sampai 100 volt ya untuk yang 0 sampai 16 ohm langsung ke speaker dan untuk yang 70 volt dan 100 volt kita sambungkan ke trafo matching seperti apa trafo matching ini dia trafo matching nya teman-teman disini tertulis 0 dan 400 ohm 500 ohm dan 600 ohm untuk sebaliknya disini ada 0 4 ohm 8 ohm dan 16 ohm kita sesuaikan saja untuk ukuran speaker corongnya ya teman-teman selanjutnya kita pasang terlebih dahulu untuk trafo ot nya untuk yang kabel putih kita soldierkan ke angka 0 ya teman-teman untuk yang kabel merahnya kita soldierkan ke angka 8 disini ya teman-teman selanjutnya kita balik untuk trafo ot nya untuk kabel panjangnya 100 meter sampai 200 meter yang main kita soldierkan ke 0 seperti ini teman-teman dan untuk yang plus kita soldierkan ke 100 volt disini teman-teman 100 volt ini ya selanjutnya kita sambungkan dari output trafo ot kita sambungkan ke trafo matching ya teman-teman kita sambungkan dari output ot dengan angka 0 ke trafo matching ke angka 0 teman-teman perhatikan ya teman-teman disini ada 0 400 ohm 500 ohm dan 600 ohm untuk yang kabel hitamnya kabel main ya kita soldierkan ke angka 0 selanjutnya untuk output dari trafo ot yang 100 volt itu kita arahkan ke 400 ohm teman-teman disini sebelahnya dari 0 ya cukup ke 400 ohm saja seperti ini selanjutnya untuk memasang kabel speaker corongnya kita pilih disini ada angka 0 4 ohm 8 ohm dan 16 ohm ya teman-teman sesuaikan saja dengan speaker nya masing-masing ya karena impotensi corong toa itu ada yang 8 ohm dan ada juga yang 16 ohm karena disini saya menggunakan speaker biasa bekas speaker aktif disini saya menggunakan 8 ohm saja ya teman-teman untuk kabel main saya soldierkan ke kabel 0 untuk yang kabel plus nya saya soldierkan ke 8 ohm begini teman-teman jadi intinya begini teman-teman untuk dari amplifier power amplifier menuju ke trafo ot ya teman-teman seperti ini kemudian dari trafo ot ini menuju ke trafo matching teman-teman seperti ini ya ini hanyalah contoh saya menggunakan kabel pendek supaya teman-teman bisa lebih paham saja teman-teman untuk di video yang akan datang saya akan coba menggunakan kabel yang panjang ya teman-teman karena ini hanya contoh jadi alarkadanya saja ya teman-teman selanjutnya disini saya mau tes dulu untuk power nya saya menggunakan bluetooth ya dan menggunakan hp samsung disini saya menggunakan audio dari musik no copy rack supaya tidak ada teguran ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Kira-kira seperti itu caranya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti ya teman-teman Dan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Bagi teman-teman pemula ya khususnya Dan yang sudah mahir silahkan kasih saran untuk saya dan teman-teman semua di kolom komentar ya Supaya kita lebih giat belajarnya bareng-bareng teman-teman semua ya Sebelum saya akhiri video ini Jangan lupa untuk dukungannya teman-teman dengan cara subscribe Like video ini dan jangan lupa komentar ya Komentar yang bagus untuk saran kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh